Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera pada para petani seluruh Indonesia. Pada kesempatan hari ini kita akan melihat kembali perkembangan tanaman capek rawit kita yang pada hari ini sudah berumur 35 hari setelah tanam. Pada edukasi yang kemarin kita telah melakukan pemupukan yang pertama tentang pupuk yang tepat yang bagus digunakan untuk pertumbuhan capek rawit. Dan seperti ini kondisi tanaman capek rawit kita bro. Ini kondisi tanaman kita bro, 35 hari setelah tanam. Kemarin sudah dipupuk pertama menggunakan 3 kg NPK Convection dari PT Hextar Fertilizer Indonesia. Kondisinya sudah sangat bagus, cabang sudah banyak. Bunga sudah bermunculan, bahkan buah sudah kelihatan bro. Dan sekarang kita lihat bro, perkembangan tanaman yang tidak memakai pupuk NPK Convection dari PT Hextar. Sekarang kita lihat bro, perkembangan tanaman yang tidak memakai NPK Convection. Jadi separuh lahan ke sana ini tidak memakai NPK Convection, baik pupuk dasar maupun pupuk susulannya. Kita lihat perkembangan tanamannya bro, ini bro, perbedaannya ada di sini. Jadi cabangnya yang keluar baru dua, terus figur tanamannya walaupun sama-sama sudah membawa bunga. Tapi ini tunas atasnya yang ke atas baru sedikit. Jadi perbedaannya sangat mencolok sekali bro. Itu tadi bro, perbedaan antara yang memakai pupuk NPK Convection dengan yang tidak memakai. Dan kondisi tanaman cabai rawit kita pada umur 35 hari, mayoritas sudah membawa bunga. Dan bahkan sudah ada yang menjadi buah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan mengedukasi penggunaan pupuk untuk mendongkrak produktivitas tanaman cabai ini. Pupuk apa yang akan kita gunakan dan strategi yang bagaimana. Ikuti terus bro. Pemupukan kedua bro, kita pakai NPK Convectionnya 2 kilo dan juga KNO3 Kristalnya 1 kilo. Jadi KNO3 Kristalnya ini untuk konsentrasi kebuah, pembungaan, dan pembuahan. Sedangkan NPK Convectionnya ini yang 2 kilo untuk pertumbuhan ke atasnya. Jadi 2 kilo NPK Convection dan 1 kilo KNO3 Kristal ini kita larutkan dalam air 150 liter. Seperti ini bro. Langsung aduk bro. KNO3 Kristal ini berbentuk tepungan halis bro. Seperti Kristal, mudah larut dalam air. Iya, ser. Mudah perusahaan banget. Bers! 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 Jadi begini teman-teman, keunggulan NPK Convection ini mempunyai teknologi TE. Yaitu dalam pembuatannya ini penyatuan unsur N, P, dan K-nya itu melalui proses kering atau dengan proses compact. Jadi digencat untuk disatukan tiga unsur itu dan tidak menggunakan unsur penyerta lainnya serta tidak menggunakan pewarna. Jadi sangat aman untuk tanah, karena pewarna itu kan bisa merusak kesuburan tanah. Jadi aman dan kandungannya juga tinggi. Mantap pewarna lah. Jos! Dibetik. Yes! Phewarna. Phewarna. selamat menikmati oke bro kita kocor yang kedua kalau gayung ini satu gayung ya dua pohon bro kondisinya sudah luar biasa bro bunganya sudah banyak nah ini figurnya kan sudah luar biasa bro cabangnya banyak sekali ya ini bunganya sudah kelihatan bahkan ini sudah jadi buah makanya strateginya KNO3 harus masuk biar untuk konsentrasi ke pembuahan dan pembuangan sedangkan NPK Confessionnya untuk pertumbuhan ke atas mantap jos selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati